Tupai dan Ikan Gabus Di sebuah hutan, hiduplah seekor tupai dan ikan gabus. Meskipun berbeda alam, keduanya merupakan sahabat dekat. Tupai yang selalu membantu ikan gabus, begitu pula ikan gabus yang selalu menemani tupai. Namun, suatu hari, ia melihat temannya di hilir sungai dan ada seekor ikan hiu besar tengah mengincarnya. Tupai terkejut melihat sahabatnya berada dalam bahaya. Kemudian, ia melihat ikan hiu tersebut menelan ikan gabus. Tupai terkejut antara takut dan merasa kehilangan. Tupai kemudian mencari akal untuk menyelamatkan sahabatnya tersebut. Ia menggigiti sebuah kelapa hingga berlubang. Kemudian, masuk ke dalam buah kelapa tersebut. Tupai kemudian menceburkan diri ke hulu sungai hingga terombang ambing oleh aliran air. Dari kejauhan, terlihat seekor ikan hiu. Ikan hiu yang sama dengan yang melahap ikan gabus. Ikan hiu semakin dekat dengan tupai. Kemudian, dengan rakus melahap buah kelapa tersebut. Tupai berada dalam perut ikan hiu. Tupai berusaha untuk bisa keluar dari perut ikan hiu. Tidak hilang akal, tupai mulai menggigit ikan hiu tersebut. Hingga, ikan hiu yang merasa tidak enak. Perutnya terasa sakit dan berusaha menepi. Akhirnya, ikan hiu pingsan di tepi sungai. Tupai dan ikan gabus keluar dari perut ikan hiu melalui mulut. Keduanya keluar dengan selamat dari mulut ikan hiu. Mereka merasa senang karena bisa selamat. Nasihat dari cerita ini adalah sahabat sejati akan selalu menolong temannya yang membutuhkan bantuan. Meskipun muncul rasa takut yang begitu besar.